Ada masa berkompetisi, ada masa berdamai, ada masa bersatu dan ada masa saling berkelakar atau bergurau. Prabowo menunjukkan itu saat KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Pada saat pidato sebagai presiden terpilih, Prabowo menyampaikan ke Anies dan Muhaimin bahwa ia pernah berada dalam posisi paslon kubu kosong satu itu, yaitu sebagai pihak yang kalah dalam pilpres. Ya, Prabowo tiga kali ikut pilpres dan kalah. Ketika Prabowo menyapa Anies dan Muhaimin, tepuk tangan bergemuruh dari undangan yang hadir di KPU. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah, dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja. Kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan. Rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Tidak hanya sampai di situ, seusai pidato, Prabowo Gibran mendatangi Anies dan Muhaimin. Dan terjadilah momen di mana Prabowo menepuk-nepuk pundak Anies Baswedan sambil tersenyum lebar. Publik tentu masih ingat bagaimana sengitnya perdebatan Prabowo dan Anies saat debat Capres lalu. Saat itu Anies memberikan nilai rendah ke Prabowo, yaitu 11 dari 100. Penilaian brutal Anies ini mengakibatkan perdebatan sengit antar pendukung kedua kubu selama masa kampanye. Begitu sengitnya perdebatan itu, publik seolah menganggap Prabowo akan menyimpan sakit hati atau dendam kepada Anies Baswedan. Namun, semua harus usai. Perdebatan sengit apalagi kemarahan dan dendam selama Pilpres juga harus usai. Seperti juga Pilpres yang usai setelah Prabowo Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang, dengan 98 juta suara lebih. Saatnya bersatu, sebagaimana disampaikan Prabowo di bagian pidatonya. Bersatunya para elit adalah pilihan paling logis menghadapi tantangan ke depan yang semakin sulit. Prabowo Subianto lagi-lagi menunjukkan ke publik sikapnya sebagai tokoh bangsa yang tanpa ragu tetap memuliakan pihak yang kalah. Prabowo Subianto memang layak jadi presiden bagi rakyat yang memilihnya dan juga bagi rakyat yang tidak memilihnya.